Kisah akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Haipuong yang merupakan seorang mantan pemilik klub hiburan malam yang terkenal di Saigon dimana dia merupakan seorang penikmat kehidupan malam yang taat seperti contohnya saja dia hamil duluan entah siapa ayah dari anak yang dikandungnya hingga pada suatu malam asistennya datang dan memberitahukan bahwa seseorang mengacau dan meresahkan pelanggan lain di klub yang ternyata Haipuong mengenali si pembuat onar itu dia bernama Sobanban dimana ia tidak terima dengan pelakuan Haipuong dan mencoba untuk melawan akan tetapi aksinya dihentikan oleh Satpan Bisana sehingga ia yang tak berkutik pun menyempahi Haipuong agar hidupnya tidak tenang dan selalu teringat dengan wajahnya semakin hari perut Haipuong pun semakin membesar dan tak bisa disembunyikan lagi sehingga ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan dunia malamnya ia tak ingin jika nanti anaknya tahu kalau ibunya sesat maka dari itu ia memilih desa kecil untuk membesarkan anaknya ternyata tidak semudah yang ia bayangkan kebanyakan masyarakat di desa berprofesi sebagai nelayan atau bekerja di pasar dimana Haipuong yang membutuhkan uang untuk biaya hidup dan menyekolahkan anaknya pun melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk menjadi pendagih hutang bank embok tak jarang ia melakukan tindak kekerasan supaya orang yang ditagih mau membayar hutangnya saat Haipuong menyetorkan uang hasil tagihannya yang tidak sesuai dengan target bosnya tidak mau tahu pokoknya Haipuong harus setor secara penuh kalau setorannya kurang bayaran Haipuong juga ikut terpotong pekerjaannya sebagai dep kolektor membuat badannya penuh luka dan membuatnya dijauhi tetangga ditambah lagi ia memiliki anak tanpa suami sehingga ia dicap negatif akibatnya anak Haipuong lah yang menjadi korban dari pekerjaan dan latar belakang dirinya anaknya yang bernama Mei hanya bisa diam saat teman-temannya membuli dirinya esokan harinya Haipuong dan Mei pergi ke pasar dimana ia berniat menggadaikan barang untuk membeli kebutuhan sehari-hari saat sedang tawar-menawar, Pong mendengar keributan dan mendapati Mei sedang dikerumuni banyak orang diketahui ternyata Mei dituduh sebagai pencopet namun Mei bersikeras kalau dia hanya memungut dompet yang terjatuh di jalan dan berniat untuk mengembalikannya karena kecewa tidak ada yang mempercayainya, Mei pun lari dari TKP yang kemudian Pong pun segera mengejar Mei tapi dia tidak bisa menemukannya tak lama kemudian ia melihat Mei di dekat sungai sedang memberontak saat mau diangkut ke perahu oleh orang yang tadi kenal ia pun berusaha mengejar perahu itu tapi dialangi oleh beberapa komplotan penculi alhasil perahu yang mencelik Mei berhasil menjauh dan Pong kesulitan untuk mengejarnya ia kemudian berenang untuk menggapai perahu penculik namun ia tidak berhasil sampai ia melihat ada sebuah motor supra di samping bapak-bapak yang sedang memancing ikan di pinggir sungai dengan mengendarai motor ia mengejar para penculik dengan kecepatan maksimal selama pengejaran Pong pun sempat berurusan dengan sisa komplotan yang masih mengejarnya karena supra yang ia gunakan sudah hancur Pong menukarnya dengan Astria Prima milik orang yang mengejarnya tadi Astria Prima itu dipacu dengan cepat sampai ia menemukan perahu yang membawa Mei yang ternyata isinya sudah kosong saat sebuah minibus melintas dari jendela terlihat Mei yang sudah tak sadarkan diri dari info warga sekitar minibus itu sepertinya menuju Saigon karena Astria Prima-nya sudah tak bisa diandalkan lagi Pong lalu menghentikan sebuah truk di tengah jalan walaupun tidak diizinkan menumpang namun Pong bersikeras untuk menumpangnya sesampainya di Saigon Pong bergegas menuju klub malam tempat ia bekerja dahulu di sana ia bertemu mantan asistennya yang kini telah menjadi bos Pong sempat diremehkan oleh asistennya karena penampilannya kini tidak seperti dahulu selalu glowing Pong meminta bantuan mantan asistennya untuk mencari anaknya yang diculik namun si mantan asisten menolaknya bahkan sampai mengusir Pong mantan asistennya bercerita tentang perubahan di wilayah ini setelah pensiunnya Pong dimana sekarang daerah ini sudah diambil alih oleh seorang pria bernama Tan Soi sehingga ia tak mau menolong Pong karena tidak ingin berurusan dengan mereka Pong pun melaporkan kehilangan anaknya pada pihak berwajib dimana polisi yang bertugas menanganinya sangat lamban sehingga Pong harus menahan kegonokannya seolah mendapatkan ide Pong pun pura-pura meringis kesakitan dan meminta diambilkan obat penahan nyeri alhasil aktinya Pong yang mendapat namanya si Oscar pun dipercaya oleh petugas itu selagi petugas mengambil obat Pong menyelinap menggeledah tempat tersebut ia menemukan berkas-berkas orang yang terlibat aktif penculikan dan penjualan organ dia pun mengambil berkas tersebut dan segera pergi dari TKP sementara itu petugas yang mengambil obat untuk Pong bertemu dengan atasannya yang bernama Luong dia melapor kalau ada seorang ibu yang melaporkan anaknya diculik dan ibu itu sedang menunggu di meja resepsionis rupanya kasus penculikannya sama dengan kasus penculikan yang sedang selidiki Luong bergegas mengecek berkas-berkasnya dan mendapati ada beberapa berkas yang sudah hilang di tempat lain Pong menyusuri setiap jalan dan gang berbekal alamat di berkas profil yang dicuri hingga akhirnya dia sampai di sebuah bengkel Pong bertanya pada ibu-ibu itu apakah Samit ada di sini di si ibu pun bilang kalau Samit sudah lama tidak berada di sini Pong yang bersikeras pun memaksa masuk ke dalam bengkel di mana Samit yang mendengar kegaduhan itu pun akhirnya menampakkan diri yang kemudian Pong langsung menanyakan tentang keberadaan putrinya meskipun Samit bilang tidak tahu Pong tidak bisa dibohongi karena dia membawa berkas profilnya Samit saat ibunya Samit memohon pada Pong agar tidak melibatkan anaknya tiba-tiba akhirnya si Samit memberikan petunjuk kepada Pong tak lama berselang Luong pun mendatangi bengkel namun Pong yang dicarinya sudah tidak ada di sana Samit lalu meminta Luong untuk berhati-hati dengan wanita seperti Pong yang rela melakukan apapun demi anaknya sementara itu Pong berbekal petunjuk dari si Samit menyusuri jalanan ramai dan tidak sengaja melihat ada orang yang diseret ke gang dengan paksa dan ia pun mengikuti mereka sampai ke sebuah rumah susun pohuni di sana yang tidak pernah melihat wajah Pong pun merasa curiga setelah adu jotos dengan para penjaga di lantai pertama ia melanjutkan pencariannya ke lantai berikutnya setiap lantai dijaga dengan ketat dan Pong pun harus membereskan semuanya dengan cepat atau nyawa anaknya akan dalam bahaya sampai di lantai paling atas Pong melihat ada ruangan yang terbuka saat dia memasuki ruangan itu di dalamnya terdapat meja operasi dan banyak darah yang berceceran di sana Pong juga melihat sendal milik anak semata wayangnya saat akan keluar dari ruangan ia mendengar percakapan dari seseorang ternyata bos komplotan ini adalah seorang wanita bertato tak sabar ingin segera menemukan anaknya Pong menerobos masuk kemudian beradu jotos dengan komplotan penculik sayangnya kali ini Pong dapat dikalahkan dengan mudah oleh si wanita bertato selain beda level raja terakhir emang paling mengemaskan sebelum bobo siantik ia mendengar percakapan si wanita bertato tentang nomor kereta dengan tangan dan kaki terikat ia dibuang ke danau saat tersadar rupanya dia sudah berada di rumah sakit ternyata ia ditemukan oleh polisi Luong yang datang mencoba menanangkan Pong dengan mengatakan kalau anaknya baik-baik saja tidak ada tanda-tanda penculikan dan bilang kalau Pong hanya halu Luong pun meninggalkan Pong agar beristirahat suster yang tak tega saat mendengar percakapan mereka tadi membantunya kabur dengan adegan penyanderaan ala film action Luong yang menunggu di luar membiarkan Pong pergi dengan suster sebagai sandranya setelah berhasil kabur Pong berterima kasih pada sang suster dan melanjutkan pencarian ke rumah kakaknya namun sesampainya di sana ia malah diceramahi oleh sang kakak karena berani kembali ke rumah setelah kabur dan tidak menghadiri pemakaman orang tua mereka dengan berat hati kakaknya pun enggan untuk membantunya Puong yang putus asa lalu pergi dari rumah Puong yang sedang menangis tiba-tiba dihampiri oleh Luong yang ternyata sudah membuntutinya dari tadi Luong menjelaskan tentang kasus ini yang telah ia selidiki selama 3 tahun ia mendapat informasi bahwa ada kereta yang pergi 10 menit lalu ia kemudian mengejak Puong untuk mengejarnya bersama menggunakan ojol hingga sampailah mereka di stasiun ini yang untuk mengemati setiap kereta yang lewat Puong pun menaiki kereta kemudian menyisir setiap gerbong untuk mencari anaknya saat ia masuk ke gerbong selanjutnya inilah yang terjadi Ternyata dalam dibalik semua ini adalah musuh lamanya Wong dan Luong berencana melepaskan gerbong yang mengangkut bocil yang mereka culik terlihat bos komplotan juga ada disini dengan terpaksa Puong harus menghadapinya Terima kasih telah menonton Ketika Puong mulai tidak berdaya ia teringat akan ajaran gurunya dan hadiah anting pemberian gurunya yang merupakan simbol untuk melawan ketakutan Pada akhirnya Pung berhasil menemukan Mai dan puluhan anak lainnya dengan polosnya dengan polosnya Mai berkata bukan aku yang mencuri dompetnya namun perjuangan Puong masih belum berakhir karena dia masih ditunggu oleh komplotan penculik bisa menghadapinya Akhir cerita Puong pun selamat dan dirawat di rumah sakit. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.